Sabda dari hati untuk dunia yang baru Saudara saudari terkasih Sabda Tuhan hari ini menarasikan datangnya beberapa orang Farisi Yang meminta Yesus untuk menyelamatkan diri karena Herodes ingin membunuhnya Apa sebenarnya yang Yesus lakukan? Penginjil Lukas menyebut Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit Tentu itu sebagian saja dari banyak hal baik yang Yesus lakukan Kita pun bisa menambahkan Yesus membangkitkan orang meninggal Yesus memberi makan banyak orang dan masih banyak lagi peristiwa baik yang Yesus lakukan Tampaknya ada rasa iri dalam diri seorang Herodes Karena seorang guru lebih populer dari seorang raja Ada kekhawatiran bahwa ia akan kehilangan wibawa di depan rakyatnya Kadiran Yesus dilihat sebagai sebuah ancaman bagi dirinya Dan Yesus pun menanggapinya dengan berkata Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Sungguh sebuah ironi Karena Yerusalem sebagai kota suci yang dipersembahkan bagi Allah Menjadi tempat berakhirnya hidup para hamba Allah Persis seperti apa yang terjadi pada diri Yesus Saudara-saudari yang terkasih Dengan orang-orang baru kita banyak temui di hidup ini Ada banyak yang memiliki kelebihan dibandingkan diri kita Di dunia kerja misalnya Sekalipun kita sudah menekuni sebuah profesi bertahun-tahun Bisa jadi bahwa ada orang baru yang lebih terampil Apa yang kita rasakan Iri hati Merasa terancam Atau khawatir tersaini Kalau mengikuti jalan pikiran Herodes Orang yang semacam ini harus dibinasakan Padahal Bila ada pengertian Baik pekerja yang lama Maupun pekerja yang baru Dapat melakukan hal-hal yang baik Sehingga dapat bekerja sama Kadirat orang lain Hendaklah menjadi daya lecut Pemicu Yang memotivasi Suatu kesempatan untuk berkembang Kisah Injil hari ini Mengajak kita semua Untuk melihat hidup Dan variasinya Sebagai peluang Dan bukannya ancaman Salam Selamat menikmati Terima kasih telah menonton